Pemirsa proses evakuasi korban longsor di Kampung Adat Cimapak, Sukabumi, Jawa Barat dihentikan. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan, rapat evaluasi yang dipimpin dan rem 061 Surya Kencana. Dalam operasi SAR, tim kabungan hanya menemukan 32 dari 33 korban jiwa yang dilaporkan hilang. Hari ke-7 tanggap darurat bencana longsor Kampung Adat Cimapak, Sukabumi, Jawa Barat secara resmi dihentikan oleh Kepala Satgas Terpadu dan Rem 061 Surya Kencana, Kolonel Infantri Muhammad Hassan di Media Center Posko Bencana Alam. Tim SAR gabungan hanya menemukan satu jenazah korban atas nama Ariana yang berhasil ditemukan di sektor 4. Sedangkan satu korban lagi atas nama Ruhesi hingga operasi SAR berakhir pukul 18.00 tidak berhasil ditemukan. Penutupan operasi SAR tanggap darurat dihentikan setelah melakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh pihak keluarga korban Ruhesi, kepolisian, aparat desa dan kecamatan serta BPBD. Pihaknya telah bersepakat untuk menghentikan proses pencarian. Selanjutnya setelah masa tanggap darurat berakhir, maka seluruh potensi yang terlibat kembali kesatuan dan instansi masing-masing. Kita menghasilkan keputusan bahwa proses pencarian yang sudah dilaksanakan selama 7 hari sesuai dengan protak BPBD. Pelaksanaan efakuan sukorban kami hentikan. Dan kami sudah mendapat restu dan ikhlasan dari keluarga korban yang mengikhlaskan korban untuk tidak dicari lagi secara tim ataupun secara kerjaan oleh Satgas. Adik Ruhesi, Hiyadi mengatakan sangat berterima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah melakukan upaya secara maksimal. Pihak keluarga pun telah berunding dan mengikhlaskan serta merelakan kepergian kakaknya yang tidak berhasil ditemukan. Operasi SAR pencarian korban longsor selama 7 hari berhasil menemukan 32 dari 33 korban yang dilaporkan hilang.